Pembangunan Gedung Komen Center Polres Karawang Permasalahan sosial, kamtip mas, hingga kemacetan lalu lintas di Kabupaten Karawang tak lepas dari peran kepolisian selama ini. Kecepatan dan ketepatan dalam memecahkan masalah menjadi bagian penting yang harus dimiliki pihak kepolisian. Namun terbatasannya sarana-prasarana sebagai pusat data terpusat, dalam mengambil keputusan dengan cepat terkadang menjadi kendala pihak kepolisian. Sebuah masalah yang ingin diatasi dengan membantu pihak kepolisian. Proyek Pembangunan Gedung Komen Center Polres Karawang pun hadir sebagai salah satu proyek strategis pemerintah Karawang dalam mendukung kinerja pihak kepolisian. Komen Center ini tidak hanya sebagai pusat data melainkan untuk melakukan koordinasi, pelayanan laporan warga hingga memutuskan masalah di setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam proses pembangunan, proyek pembangunan Gedung Komen Center ini telah dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 2022 dan memasuki tahap awal pembangunan. Meliputi pembobokan gedung lama, pembuatan struktur pondasi, serta pemasangan rangka konstruksi sebanyak 24 titik tiang. Pembangunan Gedung Komen Center ini akan dibangun dua lantai dan ditargetkan rampung selama 105 hari kerja. Pembangunan Gedung Komen Center